Hari keempat Idul Fitri 1439 Hijriah, arus lalu lintas jalur laut di pelabuhan LLASDP Kola Tungkal mulai tampak ramai penumpang. Ramanya penumpang masih didominasi oleh penduduk lokal yang ingin berkunjung ke rumah sanak saudara. Aktivitas pelabuhan LLASDP di hari keempat lebaran tahun 2018 terlihat mulai tampak ramai penumpang. Ramanya penumpang masih didominasi oleh penduduk lokal yang ingin berkunjung ke rumah sanak saudara yang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Tembilahan. Kepala Pelabuhan LLASDP Kola Tungkal, En Manalu mengatakan, prediksi arus balik menggunakan transportasi laut akan terjadi pada H6 hingga H8 Idul Fitri 1439 Hijriah, yakni dimulai pada 20 hingga 22 Juni mendatang. Manalu menyebutkan, pada arus balik lebaran, pihaknya mempersiapkan armada sebanyak pada arus mudik, yakni 70 armada speedboot. Harus balik, balik lebaran, pihaknya mempersiapkan armada sebanyak pada arus mudik, kita dari semalam, dari hari lebaran ke-2, ke-3, sampai lebaran ke-4 ini, penikahnya terus. Sekali berangkanya? Speedboot yang ada, ada semalam ada 70. 70 ya? 10 speed. Mungkinan hari ini, dibuga, tapi ada dulu speed sampai 2 drift. Arus balik. Balik ya banyak? Ya, yang dia balik lebaran ke-3 kan hari rambu, karena hari Kamis karteng masuk. Sementara General Manager PU Karya Budi, Abdul Qadir Fauzi mengatakan, pada hari ke-4 lebaran ini, lonjakan penumpang naik menjadi 50 persen. Dirinya juga memprediksi pada 20 Juni, lonjakan arus balik penumpang angkutan laut akan terjadi. Balik ini lebih meningkat daripada arus mudik. Sekitar 50 persen daripada arus mudik. Arus baliknya ini. Dari hal balik dari pertama lebaran sampai saat ini, sekitar 50 persen daripada arus mudik. Mungkin besok ini bakal rame lagi, kan? Bakalan diperkirakan sepuluh hari. Sepuluh hari rame. Sepuluh hari rame. Sepuluh hari rame. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.